Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel harian indo yang membahas banyak hal-hal yang menarik disini Mulai dari politik, gosip, gak hidup atau hal-hal unik lainnya Dalam sebuah sepak bola, chemistri dibutuhkan antara satu pesepak bola dengan pemain lainnya Hal itu dibutuhkan agar kekompakan dapat terjalin di sebuah tim Demi menggapai misi yakni merebut trofi di akhir kompetisi Akan tetapi chemistri yang terjalin di dalam lapangan terkadang tidak selara saat mereka menjalani kehidupan sehari-hari Ambil contoh kasus perselingkuhan Banyak di kalangan pesepak bola ada pemain yang sampai berani tidur dengan istri dari rekan setimnya Siapa saja? Sebelum kalian lanjutkan bisa subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari harian indo setiap harinya Yang pertama ada Thibaut Courtois Courtois berangkat dari akademi yang sama dengan Kevin De Bruyne Yang ini di KRC Gang Belgia Keduanya bahu-membau di level junior Hingga dipromosikan ke tim senior Kombinasi keduanya juga berlanjut di tim nasional Belgia Sehingga kedekatan Courtois dan De Bruyne tak perlu diragukan lagi Akan tetapi Courtois membuat tindakan yang diluar dugaan Keeper yang kini membela Real Madrid itu ketahuan tidur dengan istri De Bruyne Saat itu Caroline mengaku berselingkuh dengan Courtois Karena kesal melihat De Bruyne tidur dengan sahabatnya Yang kedua ada Mauro Icardi Icardi satu tim dengan Maxi Lopez di Samboria pada 2012 hingga 2013 Lopez yang bersatu sebagai pemain senior pun begitu mengayomi Icardi Pada akhirnya Lopez mengenalkan Icardi pada sang istri Wanda Nara Ironisnya perkenalan itu justru menjadi pemerang bagi Lopez Wanda ketahuan menjalin cinta dengan Icardi sehingga menuntut dicerai Lopes Pada akhirnya Lopez menceraikan Wanda Kemudian Wanda pun menikah dengan Icardi dan hubungan mereka langgeng hingga kini Saking kesalnya pada Icardi, Lopez sempat menolak menjabat tangan penyerang tim nas Argentina itu saat Torino menghadapi Inter Milan Yang ketiga ada John Terry Terry sempat 6 musim 2003-2009 bekerja sama dengan Winebridge di Chelsea Selain itu keduanya juga bahu-membahu di tim nasi Inggris Akan tetapi hubungan akrab di dalam lapangan tidak sejalan dengan aktivitas mereka di luar lapangan Pria yang memutuskan pensiun bersama Aston Villa itu ketahuan bercumbu dengan wantan pacar Bridge, Vanessa Paronsel Ironisnya hubungan itu tak terjadi lama setelah Bridge putus dengan Vanessa Kesal dengan sikap Terry, Bridge sempat menolak menjabat tangan Terry di Liga Chelsea vs Manchester City Yang keempat ada Mesut Ozil Ozil memang tidak pernah membela klub yang sama dengan Christian Lel Akan tetapi Ozil sempat membela tim nasi Jerman U21 bersama Lel Ternyata hubungan dekat itu tidak menjamin bahwa Ozil tak akan mengganggu kehidupan pribadi Lel Dalam pengakuannya, Lel menyebut sang pacar yakni Melanie Riekinger berselingkuh dengan Ozil Lel menunjukkan bukti percakapan mesra antara Ozil dan Melanie di telepon genggam sang kekasih Yang kelima ada Jordan Ayo Jordan Ayo dan Afiye Aqua sama-sama membela tim Nasgana Akan tetapi Ayo justru mengkhianati Aqua dengan mendekati istri sang rekan yang bernama Amanda Ayo dan Amanda diketahui beberapa kali saling bertemu Hal itu terungkap dalam merekaman pembicaraan keduanya yang bocor di Youtube Dalam merekaman tersebut, Amanda berkata pada Ayo bahwa Aqua selalu kesal tiap kali mereka berdua bertemu Itulah tadi kelima pemain sepak bola yang diketahui tidur dengan istri temannya sendiri Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!